Dalam rangka memperingati rangkaian Bulan Bakti Karang Taruna yang ke-63, sekaligus peringatan Hari Sumpah Pemuda, puluhan anggota Karang Taruna mengikuti program pelatihan Tata Adat Budaya Jawa yang bernama Ajar Medar Sabdo pada Sabtu lalu di Aula SMA PGR Temak. Pelatihan Tata Adat Budaya yang bernama Ajar Medar Sabda merupakan sebuah program khusus dalam rangka peringatan Bulan Bakti Karang Taruna yang ke-63. Sekaligus peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2023. Acara ini diikuti oleh puluhan anggota Karang Taruna dari berbagai penjuru daerah di Kabupaten Temanggung atas kerjasama antara Karang Taruna dan Permadani. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Heri Cardono, yang hadir langsung membuka acara mengungkapkan bahwa program Ajar Medar Sabda merupakan sebuah pelatihan yang sudah sangat langka di tengah kalangan generasi muda. Terlebih, saat ini telah banyak anggapan atau stigma yang menyebut bahwa orang Jawa telah kehilangan Jawanya. Atas dasar itulah, diharapkan para peserta dari Karang Taruna ini mampu benar-benar menyerap berbagai ilmu terkait tata adat Jawa dengan baik. Sehingga mereka dapat mencari contoh bagi generasi muda di lingkungan masing-masing untuk bersama-sama muri-wuri kebudayaan Jawa agar tidak hilang dan terkikis arus kemajuan zaman. Saya selalu mewakili pemerintah Kabupaten mengapresiasi ini teman-teman Karang Taruna ini mengadakan bulan peti Karang Taruna yang ke-63 dan salah satu kegiatannya adalah Ajar Medar Sabda ini sangat langka. Pengjauh keilangan Jawa ini sehingga saya sangat bahagia, saya bangka teman-teman Karang Taruna, notabene generasi milenial masih mau muri-wuri kebudayaan Jawa, masih mau menghidupi bahasa Jawa, bahasa tingginya orang Jawa dan ini saya apresiasi luar biasa. Kedepat ini Pak harapannya pada teman-teman Karang Taruna ini apakah bisa menerapkan ilmu ini ke masyarakat seperti itu? Mudah-mudahan dari sedikit. Paling tidak saya ingin kolaborasi terus dengan Karang Taruna. Nah bukan hanya di bidang Medar Sabda ini, tapi PL Kabupaten Temanggung ini masih banyak, termasuk angka stuntingnya tinggi. Dan saya ingin berkolaborasi dengan teman-teman Karang Taruna ini sosialisasi ke bawah sampai ke masyarakat bawasannya Ojo Kawin Bocah. Sehingga teman-teman ini kan yang tahu kondisi generasi set, generasi milenial sekarang di wilayahnya mereka masing-masing. Sehingga dengan mereka mau membantu kita terjun ke lapangan, saya yakin pencegahan Karang Taruna ini bisa dilakukan optimal di Kabupaten Temanggung. Tak hanya untuk melestarikan adat budaya Jawa, lewat momentum ini, Heri Cardono juga meminta agar para anggota Karang Taruna dapat menjadi berpanjangan tangan pemerintah setempat, khususnya dalam mengurangi problem stunting.